selamat pagi teman-teman kali ini saya sedang review ya istilahnya ini karena dua tahun lalu saya mengunggah sebuah video tentang cara menempel jambu kristal dan itu tepatnya sekitar dua tahun yang lalu nah setelah dua tahun berlalu penampakan jambu yang sudah saya tempel pada waktu itu seperti ini jadi mungkin sebesar pohonnya itu enggak seberapa karena perbandingannya dengan jari saya sekitar segini ya nah Oke saya tunjukin dulu untuk untuk posisi tempelnya dulu sekitar di sini nih coba dekat nah seperti ini penampakannya lah karena usia dua tahun dan ini sudah saya pindah di tempat yang subur jadi pulihnya cepat nah ini udah lihat ya Oke saya tunjukin dulu karena kebetulan ini sedang ada buahnya Oke kita ke sana nah ini teman-teman jadi udah lumayan ini udah ada buahnya dan ini dulu lumayan banyak buahnya karena sudah saya ambil beberapa kali jadi tinggal ini buahnya dan ini udah mulai untuk kembang lagi ya ini udah muncul bunganya tapi belum mekar jadi lebih cepat lah karena ini udah kena air oke kita pindah ke sana saya tunjukin dulu usia dua tahun udah tumbuh karena maaf udah berbuah karena ini memang hasil tempel nah jadi kalau tidak ditempel mungkin hasilnya hasilnya akan berbeda karena pastinya akan butuh waktu lama untuk berbuah ini teman-teman kita lihat ada bunganya Oh ya untuk alpukat saya tunjukin dulu posisinya masih ditetap di sana karena belum sempat saya pindah jadi masih dalam tempat penangkaran jadi dulu ini banyak sekali ada jambu kristal ada alpukat jadi saya nempelnya di air area-area sini nah ini alpukat yang saya tempel sekitar dua tahun yang lalu kondisinya seperti ini masih besaran jempol tangan saya ya nah disini posisinya ini dah saya potong cuman belum sempat pindah nah ini masih masih di bawah induknya nah induknya seperti ini teman-teman nah ini induknya dan saat ini memang sedang musim berbunga nah ini kebetulan masih ada buahnya satu ini saya bungkus ya takutnya karena ini posisinya apa pendek jadi bisa diganggu ayam atau apa jadi lebih aman agar saya bungkus nah ini bunganya banyak sekali di atas juga banyak sekali teman-teman jadi ini ini memang musimnya berbuah nah teman-teman yang yang kemarin tanya itu tempelannya hidup nggak bang hidup nggak bang nah itu sangat mudah sekali kalau alpukat beda sama rambutan atau sejenisnya jadi alpukat ini memiliki kadar air yang banyak jadi dia mudah ditempel dan pastinya memang tahan lama karena kadar airnya yang banyak oke saya tunjukin dulu kebetulan ada cangkoan alpukat disini ya nah ini udah hidup udah ada akarnya disini di bagian bawah nah oke saya bantu ke atas nah ini akar ya teman-teman jadi lebih mudah banget itu untuk menyangkok jadi cangkoan alpukat ini sangat mudah karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kadar air pohon alpukat ini sangat banyak jadi dia tidak mudah mati oke cukup sekian teman-teman yang kemarin penasaran udah saya buatkan videonya selamat beraktivitas dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.